Hai anti-aging di Vuti, kita jumpa lagi kali ini dengan seputar ruang lingkup pertanyaan tentang skincare dari masa ke masa. Dengan saya Dr. Maya Suryajaya, bagi yang belum subscribe, share, dan like, like, tolong ya subscribe di situ. Pertanyaannya adalah, sebetulnya skincare ini sudah dimulai sejak kapan? Jadi kalau kita bahas, tentunya skincare ini tidak lepas dari kosmetik ya. Karena pengertiannya, sebetulnya skincare, kalau kita sekarang mengertinya skincare adalah sesuatu yang untuk kesehatan kulit. Tetapi kenyataannya, kalau kita lihat definisi yang sebetulnya, skincare itu mencakup kosmetik. Karena tidak mungkin dengan kosmetik yang tidak sehat, mendapatkan kulit yang sehat. So, it's the same gitu ya. Jadi ada part dari kosmetik juga di skincare. Jadi kalau ditanya, sejak kapan manusia pakai skincare? Jawabannya, as always. Seperti kapan human itu mulai ada? Sebetulnya mereka sudah mengenal skincare. Kita tahu 7.000 tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu, dari Egypt, dari Greek, dari Romawi, dari China, dari Korea, dari Europe. Semua lengkap dengan berbagai macam pernak-perniknya yang mostly adalah alami. Mereka dari bahan-bahan yang alami dibuat dengan pewarna-pewarna mineral yang alami. Dan juga untuk Eropa khususnya, itu dengan whitening yang alami. Jadi salah loh, kok dibilang hanya orang Asia yang kepengen putih. Karena kita tahu zaman-zaman Eropa, zaman Elisabethan, tahun 1600, itu mereka juga kepengen lebih putih. Ulda putih masih kepengen lebih putih. Jadi mereka membuat dari beberapa herbs, dari beberapa natural, dengan mineral-mineral, mereka aduk-aduk, mereka oleskan. Oke, itu yang tentang sejarahnya. Dan tentunya itu berlanjut dari masa ke masa sampai akhirnya pada tahun 1900-an, baru FDA ada dan FDA menge-proof yang namanya skincare itu. Seperti itu ceritanya. Kalau mau yang lebih panjang, nanti ikutin yang lebih lengkapnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di next episode. Bye-bye.